oke, halo, welcome back students hari ini saya ingin menjelaskan latihan ya praktikum anda di pertemuan yang lalu ya, overall sudah baik ya mayoritas dari teman-teman sudah bisa mengerjakan praktikum kali ini karena yang diberikan pada soal adalah ya cerita seperti cerita, kemudian anda menerjemahkan ke dalam Excel dan overall bisa, namun ada beberapa hal yang kurang sempurna apakah itu yuk disaksikan dulu ya diikuti dari awal sampai akhir dan juga teman-teman silahkan membuka juga Excel-nya yang lalu untuk memeriksa ya, jadi student ID number atau nomor induk mahasiswa itu terdiri dari 10 angka yang dua digit pertamanya itu tahun masuk tahun masuk kalau 09 artinya 2010 berarti kalau ditanya berarti enroll year bukan hanya live bukan hanya live dari satu sel tapi hasil dari teks tersebut ya jadi hasil dari rumus live kita dapatkan 09 kemudian kita ubah menjadi tahun karena karena tentu ketika kita menyajikan sebuah data tentu harus yang bisa dipahami oleh orang entah bagaimana caranya supaya orang pembaca kita itu mendapatkan hasil yang sudah jadi nah seperti itu jadi akan lebih baik jika 2009 10 artinya 2010 satu digit berikutnya berupakan D3 atau D4 oke ditulis jika 3 maka tulis D3 jika ketemu 4 maka tulis D4 dua digit berikutnya oke dan seterusnya ya bagian ini ya dua digit berikutnya merupakan kode departemen atau jurusan satu digit setelahnya merupakan keterangan program studi dari suatu departemen oke jadi ada dua angka let's say satu-satu itu ada kode departemennya setelah angka satu-satu tadi kalau ditambah satu adalah kode program studi di departemen tersebut nah jika tiga digit ini digabungkan maka jelas informasi prodi seorang mahasiswa ya jadi ya disini pun juga sudah diberitahu lagi ya bahwa kalau satu-satu-satu accounting management dan seterusnya empat digit terakhir merupakan urutan mahasiswa yang diterima masuk kampus urutan diberikan urut mulai dari mahasiswa kelas 1 1A sampai 1H diketahui sebuah kampus memiliki tiga departemen atau jurusan yaitu ya departemennya school of management kodenya satu-satu kemudian kalau melihat ya school of management punya dua prodi yaitu satu-satu-satu untuk accounting management dan satu-satu-dua untuk business administration berarti ini seperti cabang ya jadi disini ada school of management punya dua informasinya juga jelas berada disini juga biaya SPP-nya 3 juta 2,9 juta dan seterusnya oke diketahui working table-nya seperti ini ada student ID dan juga ada nama mahasiswa ini nama mahasiswa atau nama pemain frozen ya oke dan diminta untuk melengkapi working table dengan menambahkan kolom di samping kanan student name urut sebagai berikut enrolled year diploma 34 departemen program studi tuition fee terus Anda diminta untuk menambahkan nah ini dari informasi yang ada Anda harus menambahkan kode-kode berikutnya 20 nama dengan catatan harus 5 mahasiswa dari accounting management berarti 5 mahasiswa masuknya 2012 berarti harusnya ya 12 kemudian nomornya ya nomor indoknya 12 4 kemudian accounting management itu tadi 1-1-1 kemudian 4 digit yang lain bebas seperti itu terus buatlah pivot table perusahaan departemen atau jurusan dan program studi hitung berapa tuition fee-nya jadi biasa pivot table itu tidak hanya mengelompokkan tapi kita ingin menghitung suatu jumlah mungkin di kelas Anda saya lupa menuliskan ini tuition fee-nya jelas pivot table itu untuk menemukan total total angka suatu hal kemudian berikutnya yaitu simpan excel dengan format ini penting karena saya mengamati beberapa dari Anda tidak bisa melakukan rename bisa tapi sampai ekstensinya pun dihapus kalau Anda menggunakan minus berapa ya itu sudah kalau kita merename sesuatu ya let's say kita melakukan rename saya mau buka data misalnya saya misalnya punya data seperti ini ini saya mau rename saya rename kan saya tekan klik kanan kemudian rename nah ini kalau di tempat saya tidak muncul tapi di komputer lain itu ada yang muncul setelah judul itu ada ekode ekstensinya misalnya seperti ini begitu karena waktu di rename ini dihapus semuanya sampai sekode ekstensinya pun dihapus kemudian diganti diganti namanya hingga hingga kode ekstensinya juga hilang ini tidak tidak bisa saya tunjukkan di komputer saya ketika kode ekstensinya hilang maka tipe disini yang semula excel tipenya berubah menjadi file karena kode ekstensinya dihapus itu teman-teman jadi di komputer Anda beberapa ya mungkin tidak semuanya itu ada kode ekstensinya yaitu titik apa titik DOC misalnya seperti itu terus diubah lagi dihapus akhirnya tipenya juga berubah disini so perhatikan itu hal yang sepilih tapi tolong diperhatikan karena menyusahkan ya menyusahkan karena tipe file itu misalnya ya dikirim ke admodo mengirim misalnya ke uas ya panitia uasnya tentu akan curiga kalau mendownload dokumen bentuk file karena gak tahu ini tipe dokumen apa bisa saja tidak di download karena standar ya karena SOP kalau tipe tidak jelas tidak akan diambil takutnya virus misalnya seperti itu jadi tolong teman-teman misalnya uas kemungkinan uas menggunakan program ya karena masih online menggunakan program ada panitianya yang panitia uasnya bukan dosen Anda kalau dosen Anda paham ya Anda ngirim tipe apapun saya download karena saya tahu mungkin Anda salah melakukan ini rename tapi kalau sudah panitia uas wah beda lagi ceritanya so ini perhatikan ya penting sekali jangan sampai terulang lagi saya lihat beberapa dari teman-teman masih ada yang melakukan itu kemudian copy data ke Excel ke sebuah word kemudian diatur menjadi sebuah laporan yang baik margin layout karena saya melihat ya ini melaporkan data sudah ditaruh di word tapi marginnya sendiri mepet kemudian ya tidak tidak rapi kalau Anda butuh tabelnya ini kan bentuknya memanjang gitu ya silahkan kertasnya Anda buat desainnya dibuat ya layoutnya dibuat ini dibuat secara landscape tentu akan lebih rapi ya daripada tetap portrait tapi mepet semuanya ya teman-teman itu hal yang sepele ya ketika melaporkan sesuatu ini pelajaran kalau kerja kalau diminta sesuatu atasan atau rekan kerja disajikan secara baik tampilannya juga harus menarik harus baik gitu ya gak perlu yang didesain berlebihan hanya saja rapi itu cukup yang mudah terbaca masa anak accounting menyajikan kemarin tadi ya angka RP-nya di atas angkanya di bawah aduh kok kesannya gak rapi sekali silahkan kertasnya mending dibuat landscape kemudian kolom-kolomnya lebarnya diatur supaya nampak jelas terlihat itu sederhana tapi penting ya anak accounting pelaporan keuangan harus bisa yang semacam itu harus punya sense semacam itu kemudian menjawab pertanyaan oke ini satu lagi pelajaran untuk kita ya kalau menjawab pertanyaan tentu tidak hanya memberikan hasil oke kalau misalnya ujian kalau ujian ditanya langsung Anda jawab ya namun kalau untuk pelaporan data nah fokus kita disini Excel kan mengolah data kemudian yang kita akan menyajikan data untuk orang lain apakah orang lain tersebut paham cara untuk mengolah data belum tentu jawabannya kan ya bisa saja tidak tahu kemudian pimpinan Anda minta ini minta tugas menugaskan Anda mengetahui tuition fee yang dikumpulkan mahasiswa program studi dari accounting management kemudian apa bukti yang bisa kita berikan ya jadi selain jawaban Anda bisa berikan bukti ya silakan dibikirkan ya kira-kira perlu enggak bukti gitu jika ini penting dirasa penting untuk bukti silakan diberikan misalnya screenshot atau potongan pivot table jadi buat pivot table yang khusus untuk menghitung yang accounting management atau Excel Anda Excel Anda yang sudah dibuat itu di filter Excelnya di filter kemudian di screenshot di take ini ya print screen seperti itu oke informasi yang tadi ada di word sudah saya terjemahkan di sini nanti silakan diisi ya 20 kodenya karena kalau kodenya sudah sesuai nanti tuition fee-nya juga akan betul oke oke saya 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 mau menuliskan tahun dulu ya jadi karena tahun itu dari dari student ID yang bagian pertama dua angka bagian awal oh ya ada juga teman-teman yang tidak bisa menuliskan nol jadi karena ditulis nol sembilan dan seterusnya kemudian hilang ya ini kok tiba-tiba hilang ya teman-teman kalau tidak bisa menuliskan angka nol karena ini kan angka gitu ya angka excel-nya mengarahkan dia sebagai angka yang sudah bulat gitu kalau ada nol di depannya kemudian Anda enter nggak bisa-bisa nggak usah stress teman-teman saya bilang ini ada satu petik ya petik satu yang sebelahnya enter itu kalau kita tuliskan maka akan menghasilkan suatu angka yang eh menghasilkan tampilannya sama persis dengan apa yang kita harapkan ya seperti ini jadi rumus saya ingin menulis bukan hasil muncul tapi rumusnya muncul silahkan kita berikan petik satu maka akan muncul ini pun ada yang tidak bisa jadi atau karena terburu-buru nggak diperiksa kalau misalnya di sini misalnya masih nggak ada petiknya kemudian dari 94 jadi rumusnya tampilannya berbeda untuk informasi tahun masuk ini salah enroll jadi masuk tahun 94 lahir aja belum ya nah ini gitu teman-teman ya beda ya harusnya kan 2009 berarti ini diubah dulu harus ada petiknya 0 supaya informasi yang diminta betul nanti berikutnya kita akan belajar ngedit ini ya hasil survei misalnya next meeting mungkin hasil survei kemudian kita olah kalau survei kan menggunakan google form ya kita olah menggunakan kita olah menggunakan excel yuk nanti kita coba and all year belum selesai ya gini ya jika hasil dari ini tadi adalah logical testnya eh sama dengan 0 9 maka tulis 2009 selain itu misalnya ini ya tentu panjang kan teman-teman ya karena teman-teman punya tahun 2012 2013 dan seterusnya ya ketika suatu karakter disini itu ada letaknya di sebelah kanan maka dia adalah tipenya tipe number angka kalau kita pilih itu bisa dijumlahkan kemudian diploma 3 atau 4 kita ambil dari tengah kan ya karakter ke 3 oke berfungsi yes D3 D4 kemudian ya jika ini sama dengan ya sama dengan 4 kenapa kok pakai petik angka kok pakai petik karena dia angkanya di sebelah kiri ini berarti masih tipenya text belum jadi number value bisa diubah jadi number value dulu boleh maka misalnya begini lupa lupa tadi kurang kurung tutup maka bunyi tapi sudah langsung dibantu dengan Excel ya diperbaiki ya diplomatika 4 departemen oke kita lihat ya dari sini ini teman-teman bisa menggunakan oke jadi misalnya ya ini kita ingin fill lookup ya padahal tabel kita semacam ini ini kurang gak akan bisa karena kode itu harusnya ada di sebelah kiri departemen so jika jika di sini tadi datanya kriteria semacam itu saya mau ubah jadi nanti saya mungkin akan bikin soal ya waktu informasinya itu keterangannya di kiri departemennya di kanan nanti saya minta Anda untuk fill lookup nah siapa yang bisa ya tentu keterangannya bisa kalau tugas saya boleh mengubah suatu data ya Anda bisa gunakan if atau lookup biasanya tapi kalau khusus saya minta lookup kemudian Anda harus mengubah dulu ya mengubah bentuknya bentuk kriteria ini susunan diubah susunannya harus diubah dulu misalnya semacam ini jadi nanti kita bisa buatkan lookup so seperti apa yuk kita lihat dulu ya baik untuk departemen itu kita ambil dari student ID ya untuk karakter keempat dan kelima maka kita ambil dengan rumus mid karena lokasinya ada di tengah kemudian kita ambil mulai karakter keempat dan diambil dua dua karakter satu kemudian dua itu adalah karakter karakter pertama dari student ID ini adalah pertama adalah nol karakter kedua adalah sembilan jadi urutannya letaknya seperti ini oke nah sekarang ini kalau kita ya di coba ya hasilnya kita ingin lihat di ini ya apa namanya kode nah kemudian anda nyoba dulu misalnya nih menggunakan karena datanya berdiri menggunakan vertical lookup vlookup kemudian ini jadi lookup value-nya kemudian table array dipilih dikunci ya mau munculkan departemen departemen ada di kolom kedua kemudian kita pilih exact match exact match atau false gitu ya kemudian kurung tutup nah ini kemudian muncul NA no answer ya tidak ada yang muncul mengapa teman-teman dilihat ya bahwa ini yang ada disini adalah tipenya angka number tipenya number kalau saya block saya pilih muncul sum average di informasi bagian bawah sini sedangkan yang disini adalah tipenya text berarti kita harus ubah nih mid ini harus kita ubah jadi value dulu begini kurung buka lagi number value ya kemudian kurung tutupnya disini setelah apa yang mau di value kan ya itu ditutup oke ada ada ini ada yang ada yang salah tinggal dihapus aja yang tidak fill up number value mid ini kurung tutupnya 2 kurung tutup akhir selesai jadi kalau tadi masalah letak kurung tutupnya oke saya mau coba lagi nah seperti ini tadi kemudian waktu kita berikan look up nggak bisa berarti satu-satu urutan dihapus lagi mulai dari mid kemudian di number value dulu kemudian kurung tutup satu-satu stepnya daripada sudah panjang kemudian Anda bingung salah menempatkan kurung tutup itu pun juga akan berpengaruh ya seperti ini jika sudah angkanya jadi value semua baru diletakkan lagi rumus yang lain vertical look up ya di sini walaupun ada jaraknya sepacam ini juga nggak masalah table array-nya wajib dikunci jika tidak dikunci maka ketika kita drag ke bawah ya kita drag ke bawah atau waktu kita klik-klik bawah si table array-nya yang di sini tadi yang semula terpilih ini akan turun jadi yang ini akan turun jadi gini gitu teman-teman jadi itulah fungsi kunci kemudian program ya program berarti kita ambil dari student ID juga pakai if juga bisa cuma ini datanya ada kita bisa pakai look up kita keluarkan dulu dari student ID mulai dari karakter 4 tapi sekarang kita ambil 3 karakter 1, 2, 2 nah di sini seperti ini terus habis itu lokasi informasinya ini kok di sini bagaimana kalau kita ubah seperti ini jadi ada kode ada program ada tuition fee sekarang sudah muncul jangan lupa ini tadi bentuknya apa saya block coba oh ternyata number ya terbukti dengan waktu saya block ada muncul sum penjumlahan dari angka-angka tersebut berarti pelajaran kalau yang tadi berarti kita harus gunakan number value dulu ya ketika sudah berubah dari angka beres baru kita letakkan look up nya kodenya berdiri program berdiri berarti vertical look up sesuaikan dengan data anda ya kalau teman-teman bikin mendatar juga enggak masalah sama saja oke kemudian saya pilih kolom kedua kemudian exact nah ini mau saya perbaiki juga number value itu nah gini teman-teman karena ya karena program dan tuition fee itu letaknya berjajar gini ya saya pengen nanti itu data yang ini tadi nanti saya tarik juga benar nah kalau saya tarik itu kok kok enggak bisa ya padahal ini sudah saya ganti mau saya ambil kolom ketiga nah kolom ketiga dari table array itu kan ini ya ya ini kan kolom index number yaitu tuition fee ini tapi kok tetap enggak enggak bisa malah ini yang berubah ya nah ini padahal ini mau saya ubah kok masih value apa nah silahkan teman-teman periksa ya ketika disini loh kok ini jadi kristof yang diminta kan tidak tepat ya harusnya tetap disini bagaimana caranya supaya waktu ditarik ke kanan tadi tetap disini enggak pindah oh dikunci oke dikunci misalnya ya ini bagian lokasi ini dikunci nah kalau dikunci satu kali kalau anda tekan F4 satu kali atau dolarnya ada di sebelum kolom dan sebelum baris maka kalau kita lakukan ini ya nanti kalau ditarik ke bawah semuanya sama semuanya sama walaupun ini ya misalnya saya ganti kolom tiga kelihatannya betul yang atas tapi kok semuanya desain mekanik mana ada school of management programnya desain mekanik kita coba secara acak aja di tengah mengapa? karena waktu kita cek lagi loh kok masih pakai kode ini harusnya kan kodenya yang ini ya yang baris ke dua satu ini berarti salah rumusnya menguncinya salah teman-teman mulai dari sini kita perbaiki dulu ini kuncinya salah jadi harus kita perbaiki lagi kita tekan lagi coba ya kita tekan lagi tombol F4 tombol kuncinya satu kali lagi jadi sekarang kuncinya jadi muncul ya A$12 berarti yang terkunci barisnya saja baris saja oke coba kita tarik ke samping kita tarik ke samping nah gini waktu kita tarik ke samping loh kok masih Kristof yang terpilih berarti kan kurang tepat ya waktu ditarik ke bawah loh masih ini berarti kurang tepat tadi menguncinya kita pelajaran one by one seperti itu coba nah berarti tekstnya coba saya ketik klik F4 lagi sekali sekarang dolarnya pindah di sebelum kolom dolar A12 udah berbeda ya sekarang coba saya geser ke kanan oh ini nampaknya berfungsi eh saya ambil kolom ketiga oke kalau saya tarik ke bawah oh betul saya tarik ke bawah betul kita ambil secara ajak ya masih yang terkunci masih student ID yuk saya ambil lagi secara ajak lagi disini mid A19 oke betul kemudian ininya juga masih tepat ya seperti itu ya teman-teman ya jadi mengunci sekarang kita belajar hari ini tombol kunci ini berarti artinya dia mengunci kolomnya saja kolomnya tetap di kunci kolom A saja walaupun kita geser ke kanan dia tidak akan pindah ke kolom B tapi kalau kita tarik ke bawah dia akan tetap bergerak tetap fleksibel mengikuti yang kita tarik kalau kita tarik ke bawah dia juga tetap mengikuti kolomnya tetap kolom A tapi barisnya mengikuti baris 17 itu ya jadi kuncinya sangat penting ini kunci jadi kita tadi belajar satu ya satu lokasi kode atau di sebelah kirinya penjelasan kedua penggunaan kunci ayo nanti ada soal secara khusus saya minta Anda untuk dari bagian pertama sampai kanan semuanya harus satu rumus menggunakan kunci tinggal mengganti misalnya kolom indeks numbernya ini ya kemudian angka kita menyajikan angka lagi-lagi harus sesuai dengan pelaporan ya standar pelaporan ini dengan menggunakan mata uang yang apa dijelaskan oke dan soal berikutnya tadi adalah setelah ini oke tambahkan ya pokoknya nanti teman-teman kalau mengikuti ini tentu sama ya saya mau cepat saja sekarang kita buat pivot table oke simpan dulu nah sekarang kita mau jumlahkan let's say ini ya data kita ini atau yang mau dipivot itu bisa saja di apa namanya dipilih yang mau di jumlah saja ini saya data saya pilih dulu kemudian saya tekan insert pivot table ya disini atau kalau Anda belum memilih tadi gak apa-apa bisa salah klik pivot table nah kemudian di bagian sini tadi masih kosong silahkan diisi diisi isinya caranya tekan panah ke atas kemudian kita akan kembali ke area kerja kita tadi dan dipilih kepala table juga harus ikut ya kemudian kita klik nah ini sudah terpilih mau diletakkan di mana di worksheet baru atau di worksheet ini di worksheet baru ya supaya tidak mengubah tampilan yang ada munculnya semacam ini oke nanti kalau teman-teman Excel-nya berbeda ini sudah pernah saya jelaskan belum ya kalau Excel yang lama Excel yang 97-2003 masih ada kan yang pakai oke kalau misalnya tampilan teman-teman berbeda ya nanti bilang langsung sama saya saya ajarkan mayoritas Anda sudah pakai ini pasti tuition fee kan tadi soalnya ya jadi jumlah biayanya sekian tentu akan berbeda karena teman-teman ini sudah menambahkan 20 mahasiswa yang lain saya kan belum kemudian berdasarkan departemen dan program teman-teman ini informasinya disini loh kolom row ini harus diperhatikan kolom coba kalau kolom itu kan berdiri-berdiri gitu ya saya mau programnya di kolom jadi ini tiap tiap program studi muncul namun saya juga bagikan secara departemen departemennya itu pergaris jadi departemen civil engineering itu kan terdiri dari saya tutup ya civil engineering itu terdiri dari construction dan juga struktural ya jadi angkanya pun juga sudah ter apa ini namanya ya terbagi gitu yes jadi dia hanya muncul untuk civil hanya untuk construction dan struktural urutannya mengubahnya gimana ya but I think not problem ya urutan mechanical hanya design dan manufacturing kemudian school of management accounting dan business ya seperti itu kemudian apa lagi ya saya rasa ini sih yang yang diminta soal tadi ya berdasarkan departemen atau jurusan dan program studi dan hitung berapa tuition fee-nya oke yes kemudian soalnya terakhir berapa tuition fee yang digumpulkan oleh mahasiswa dari program studi accounting management ini kita bisa kembali ke sini kita bisa filter ya filter accounting management dipilih ya ini namanya filter oh caranya semula tadi ikon kosong ini silahkan dipilih yang mau di filter kepala tabelnya kemudian klik short and filter pilih filter ada muncul lambang seperti ini ya sekarang kita ingin kalau di centang itu ditampilkan yang mau saya tampilkan hanya accounting management saja begitu loh bu kok cuma tiga kan harusnya delapan kan saya tidak menambahkan 20 mahasiswa yang lain kan bebas nanti anda silahkan buat pasti sama jadi ada delapan nanti kalau kekejaan anda kemarin nah ini bisa di screenshot gitu ya di screenshot kemudian di misalnya buktinya dilaporkan berapakah jumlah tuition fee yang dikumpulkan oleh seluruh mahasiswa masuk 2010 oke 2010 filternya dilepas itu dipilih lagi pilih semua tampilkan semua pastikan semuanya segitiga ke bawah ini ya yang masuk 2010 ya 2010 aja nah ini berapa jumlah tuition fee nya ya 32 juta sekian ya ya seperti itu terus habis itu soal terakhir berapakah total tuition fee yang dikumpulkan oleh seluruh mahasiswa oke dengan mahasiswa yang anda tambahkan tadi kalau gak salah seratus berapa ya 117 kah oke jika jika tanpa 20 data mahasiswa baru totalnya berapa anda bisa lampirkan aja pivot sini pivot tadi kan juga jelas kemudian anda bisa juga membuat ya membuat data itu berdasarkan membuktikan dengan menggunakan pivot misalnya tadi ingin berdasarkan apa ya tadi tahun 2010 ya tahun misalnya ini kemudian tuition fee salah ya nah disini atau kalau disini seperti apa gitu ya teman-teman ya jadi bedanya kalau kolom tampilannya akan seperti ini kalau diletakkan di baris seperti ini tinggal mana yang paling mudah bagi anda ya seperti tadi fungsinya pivot table ya untuk menggabungkan data dan otomatis bisa langsung ini menghitung value tinggal masukkan aja angka di bagian values ya selesai seperti itu nah sekarang praktikum berikutnya teman-teman tadi kemarin sudah membuat nama-nama mahasiswa soal sendiri bagaimana kalau sekarang ya bisa itu biasanya karena juga pernah membuat soal kalau anda harus menjelaskan ke orang lain maksudnya itu biasanya lebih paham so sekarang saya meminta teman-teman untuk membuat suatu latihan soal jadi kita akan tuker dengan temannya ya tolong informasi langsung dibuat kriteria seperti ini ya langsung di excel saja langsung di excel kriterianya seperti apa kemudian silahkan bikin working table kode kemudian petunjuk di bagian bawah petunjuk pengerjaan misalnya kolom ketiga caranya ambil apa gitu ya dan seterusnya jadi tolong buat soalnya anda buat dulu kriteria kriterianya mungkin tiga ya tiga kriteria yang satu menggunakan vertical look up satu lagi horizontal look up satu lagi if informasi seperti itu kemudian silahkan buat working table bebas tentang apapun kita udah pernah latihan macam-macam ya silahkan dipikirkan dan juga style-nya harus berbeda ya jangan sampai ini yang seperti ini kemudian anda cuma mengganti nama mengganti angka wah orang itu harus punya style masing-masing hanya ini ya jangan hanya mengubah mengedit yang lalu-lalu ini seringkali kalau diminta untuk berkreasi teman-teman ogah berkreasi padahal kan seru ya silahkan ambil topik yang anda suka bagi anda yang suka masak-masak silahkan berhubungan dengan topik yang anda suka misalnya penjualan bahan bahan baku bahan baku suatu masakan anda misalnya adalah toko yang menjual barang kemudian soalnya petunjuknya dituliskan di sini kemudian apakah ada instruksi khusus harus membuat apa membuat chart misalnya pivot silahkan diinstruksikan semacam itu namun yang pasti saya meminta anda untuk data pertama kriteria satu harus harus ada ya harus urut harus ada yang vertical data nanti buat look up untuk vertical look up untuk horizontal look up dan juga untuk if kemudian working table kemudian petunjuknya jangan lupa petunjuk pengerjaan yang detil sedetil mungkin berikutnya instruksi khusus misalnya harus menghitung apa membuat pivot table atau melihat break even point misalnya titik keseimbangan titik impas itu boleh silahkan dilakukan sesuai topik yang anda suka masing-masing butuh nama apapun silahkan bebas seperti itu kemudian silahkan di kerjakan kemudian silahkan soalnya dibagikan admodo jadi tolong di satu excel saja excelnya dilampirkan ke admodo oh iya saya punya satu hal yang harus saya sampaikan ini penting buat teman-teman karena saya menemukan masih ada yang ini ketika saya minta untuk mengirim dokumen yang dikirim masih link dulu pernah saya minta untuk powerpoint kirim link karena terlalu besar admodonya penyimpanan admodo namun yang sekarang ini saya minta adalah dokumennya dikirim caranya bagaimana waduh kalau ada yang masih bingung coba tanya teman sekelas ya karena selama ini itu gak ada yang bermasalah hanya beberapa orang saja yang bermasalah masih mengirim link ini linknya juga saya pun khawatir kalau membuka link ini ya takutnya virus kah jadi saya minta mengirimkan dokumen akan lebih baik kalau mengakses admodo itu dengan menggunakan laptop teman-teman karena tampilannya jelas jadi dua hal yang perlu saya jelaskan mengirimnya dokumennya excel aja nanti dikirim kemudian jangan menghapus ekstensi so waktu kita masih panjang teman-teman silahkan berkreasi saya tunggu sampai sore ini ya gak harus sampai jam berlangsung gak pada jam kelas berlangsung saya tunggu hingga sore ini pukul 6 sore dikumpulkan di admodo masing-masing nanti kita akan coba switch ya tukar dengan teman untuk mengerjakan soal buatan teman untuk perteman berikutnya tolong dipersiapkan karena saya tadi sudah menyampaikan bahwa kita akan mengolah data mengolah hasil survey ya nanti akan saya kirimkan mungkin ya dalam minggu ini atau awal minggu depan saya akan mengirimkan link bagi anda untuk mengisi survey ya tolong diisi sesuai permintaan kemudian data itu nanti akan kita olah nah nanti ini berguna bagi anda yang mau skripsian yang men-survey orang bagaimana mengolah data menggunakan Excel oke seperti itu kemudian semangat ya semuanya bentar lagi kita uas tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin karena kalau untuk untuk aplikom ya minggu ke-16 itu sudah harus uas jadi Desember pada tanggal ya mulai tanggal 7 sampai tanggal 11 itu sudah waktunya ujian untuk mata kuliah praktek aplikom ini juga mata kuliah praktek dan tidak ada remedian jadi tolong diikuti sisa kelas kita dengan semaksimal mungkin semangat semuanya tetap jaga kesehatan bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati